Pemirsa Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia BAPDPDRI Gelar rapat kerja untuk mediasi pengaduan Masyarakat Forum Penghuni Rumah Negara Pensiunan PJKA atau PT KAI Dengan adanya mediasi tersebut, diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi yang dapat diterima oleh semua pihak Dalam upaya penyelesaian kasus sengketa tanah dan bangunan antara pensiun, pegawai PJKA Penghuni Rumah Negara dengan PT KAI Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia BAPDPDRI Gelar rapat kerja untuk mediasi dengan para pensiunan PJKA Mediasi pun digelar langsung di kantor pusat PT KAI Bandung Para pensiunan yang tergabung dalam Forum Penghuni Rumah Negara Pensiunan PJKA Pegawai Negeri Sipil Perusahaan Jawatan Kereta Api Bandung Menanyakan terkait biaya sewa yang diberikan oleh pihak PT KAI kepada para pensiunan penghuni rumah negara Selain itu mempertanyakan terkait kepemilikan rumah hunian negara Setelah berdiskusi, Ketua BAPDPDRI Bambang Sutrisno mengatakan Dari data serta informasi mengenai kondisi terakhir yang berkembang di lapangan Jika mudah dapat memiliki rumah negara karena masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi Untuk merubah status kepemilikan rumah tersebut Memfasilitasi menemukan kedua belah pihak agar dapat saling mencinturankan Apa yang dimaksud dari P, dari Forum Penghuni Rumah Negara maupun dari PT KAI Ini adalah merupakan pintu supaya nanti kedua belah pihak saling membentuk Masih komunikasi, membicarakan bahwa yang solusi yang terbaik seperti apa Sementara itu Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI John Roberto mengatakan Rumah tersebut merupakan aset PT KAI Selain itu terdapat surat edaran Menteri BUMN untuk penjagaan dan penataan aset perusahaan yang wajib dijaga Pihaknya hanya bisa memberikan kemudahan dengan sewa kepada pensiunan PJKA Yang melibatkan seluruh kementerian yang terkait Baik dari Kementerian BUMN, Kementerian UPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian APR, BPN Semua sudah jelas, benang merahnya sudah jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh Forum tadi Sebenarnya aset kita itu adalah aset PT KAI Jadi sudah ada yang meluruskan hal-hal yang masih menyimpang pengertian-pengertian Dengan adanya mediasi tersebut diharapkan para pensiunan PJKA yang menghuni rumah negara milik PT KAI Dapat menerima hasil dari mediasi Karena setelah sesuai dengan aturan negara lewat putusan pengadilan kepemilikan rumah negara dapat dimiliki Iwana Kurniawan, Bandung TV